Yang juga tak kalah menarik perhatian adalah Partai Golkar. Saudara rapat pleno Partai Golkar di Dewan Pimpinan Pusat di Slipi Jakarta Barat kemarin sempat ricuh. Puluhan orang berseragam angkatan muda Partai Golkar menolak percepatan musyawarah nasional yang direncanakan akhir bulan ini di Bali. Emosi politisi Partai Golkar Yoris Rawayai ini meledak di depan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin sore. Yoris yang juga mantan ketua umum Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG, meminta masa AMPG untuk mencari Abu Rizal Bakri, Ali Muhtar Ngabali, dan Nurdin Halid untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan rapat pleno yang tengah berlangsung. Yoris bersama masa dari kader AMPG ini memaksa masuk dalam ruangan rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung tertutup. Mereka mencium adanya gelagat untuk mempercepat pelaksanaan munas di Bali pada 30 November mendatang dan merancang pemilihan kembali Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum Golkar secara aklamasi. Ketua umum lagi sholat, kita skor sini sidang, kita sholat, habis sholat. Ketua umum panggil semua yang sama panitia yang mau bikin munas tanggal 30 menurut versi mendekat. Pak Deo tolong, sampaikanlah yang disini. Kecurigaan adanya upaya memuluskan langkah Abu Rizal Bakri menjadi ketua umum Golkar muncul saat Nurdin Halid dipilih sebagai ketua pelaksanaan munas di Bali. Akibat kegaduhan yang terjadi, rapat pleno Partai Golkar terhenti dan ketua umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri langsung meninggalkan ruang rapat. Wakil ketua umum Partai Golkar Agung Laksono menilai aksi seperti yang disuarakan AMPG ini harus didengarkan elit partai. Tapi mereka pandangannya itu arah didengar. Mereka yang inginkan tidak ada mulas, tidak ada mulas itu, tidak ada mulas apa. Ternyata waktu yang sekarang nih, putusan kemarin rapat itu dipandang, itu tidak wajar. Sementara Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar, Muladi, menganggap langkah AMPG secara demokratis salah. Namun ada hikmah yang harus diambil Golkar. Salah tapi dalam politik itu ada yang namanya konstruktif, distraksi gitu. Merusak tapi konstruktif. Artinya ada hikmahnya. Memang tidak benar, tidak benar. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia dengan usia mencapai setengah abad, kesulitan Partai Golkar kembali diuji. Mampukah beringin tua melewati masa sulit yang terus terjadi saat suksesi seperti ini berlangsung? Tim Liputan, Kompas TV